Halo teman-teman semua, saya Ana dari Women's Crisis Center Jombang Di momen peringatan International Women's Day kali ini Kami ingin mengajak generasi muda siapapun di Kabupaten Jombang Untuk menyuarakan urgensi disahkannya rancangan undang-undang penghabisan kekerasan seksual Melihat banyak sekali persoalan kekerasan seksual di Kabupaten Jombang Yang dialami oleh perempuan Dan juga hambatan-hambatan yang muncul baik dalam upaya memberikan perlindungan Juga mengurai tantangan untuk membantu korban mengakses keahgilan Terima kasih Nama saya Susilo Budiati Saya mengajar di SDN Jombatan 3 Jombang Di hari perempuan sedunia Saya berpesan dan berharap sekali Sebagai seorang perempuan harus bisa ikut berpartisipasi Atau berperan sangat penting dalam segala bidang Karena itu diusahakan seorang perempuan harus menempuh pendidikan yang tinggi Sehingga setaraf dengan pihak laki-laki Assalamualaikum Hai saya Nisa dari bidang program Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Banten Mengucapkan selamat hari perempuan sedunia atau hari wanita sedunia Dan di konteksnya penanggulangan HIV AIDS Perempuan juga rentan terpapar atau terinfeksi virus HIV Terutama untuk ibu hamil sesuai dengan program pemerintah Dengan triple eliminasinya Wajib memeriksakan diri atau di screening Yaitu ada sivilis HIV dan juga hepatitis Hal ini bertujuan untuk memutus mata rantai penularan dari ibu ke anak Dan juga untuk perempuan-perempuan positif di Indonesia Jangan pernah menyerah Saling menguatkan Kalian bisa tergabung dalam sebuah komunitas Ada ikatan perempuan positif Indonesia Mereka berjejaring mulai dari nasional sampai tingkat daerah Sekali lagi Selamat hari perempuan sedunia Dan maju terus untuk perempuan-perempuan di Indonesia Terima kasih Saya Renia Manopo dari Yasan Bumi Tangguh Dalam program rekonstruksi pasca bencana gempa bumi Yang terjadi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah Kami, Yasan Bumi Tangguh, menginisiasi program pelibatan kaum perempuan Yang menjadi penerima manfaat Dalam proses pembangunan rumah tinggal, tahan gempa Kami merasa bahwa peran perempuan dalam rekonstruksi sangatlah penting Mulai dari perencanaan, tata letak, ataupun layout bangunan Serta pengawasan proses pembangunan itu sendiri Membangun hunian, terutama bagi masyarakat terdampak Bukan hanya membangun rumah ataupun house Tetapi membangun tempat tinggal atau home Sebagai unit terkecil di dalam masyarakat Terima kasih Hai, saya Nining Erlina Fitri Dari Syarikat Pengorganisasian Rakyat Indonesia Salah satu organisasi yang menjadi anggota Dari Komite Nasional Pertanian Keluarga Indonesia Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional Saya ingin menyampaikan bahwa Perempuan memiliki peran yang sangat penting Dalam pertanian keluarga Pertanian keluarga sangat mengakui peran perempuan Terutama dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi pangan Akhir-akhir ini, selama pandemi COVID-19 Peran perempuan dalam pertanian Semakin berlipat-lipat Karena ditambah dengan perannya mengajar anak-anaknya di rumah Karena mereka bersekolah secara daring Jadi boleh dikatakan bahwa Peran perempuan sangat luar biasa Dan pada kesempatan ini Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Perempuan Internasional 2021 Aku bangga menjadi seorang perempuan Akan kulkiskan dalam jiwaku Bahwa perempuan, juga manusia Tak ada yang berhak mengatur tubuh dan jiwaku Kecuali diriku sendiri Perdengarkan nyanyian pagi Yang membuatku menjadi perempuan tangguh Yang tak lelah melindungi hak sebagai manusia Perempuan bisa saling menguatkan satu sama lain Menjaga, menerima, memaafkan Dan belajar dari pengalaman masa lalu Serta mencintai diri sendiri Bersama kita bisa lalui Karena kita tidak sendiri Selamat Hari Perempuan Sedunia Saya Harun Nikmah dari Radio Komunitas Samudera FM Pajitan Mengucapkan Selamat Hari Perempuan Sedunia Dikatakan dengan adanya COVID-19 ini Sebagai perempuan ini sangat berdampak sekali Terhadap kegiatan perempuan Teman-teman di bidang olahan pangan Kolong kledik untuk pendapatan juga menurun Nah untuk bertahan hidup Aktivitas ke hutan, ke ladang Bercocok tanam Tetap berlangsung Dan tetap dilakukan Oleh Para wanita yang Berada di sini Karena memang mayoritas Kegiatan, aktivitas yang kita lakukan ke ladang Tetap dilaksanakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Anan Sauri dari Jaringan Islam Antidiskriminasi Saya mengajak semua orang khususnya laki-laki Untuk bersama-sama mempromosikan Dan juga melindungi hak-hak perempuan Dan mendorong mereka untuk bisa sejajar Bersama dengan identitas gender yang lain Oleh karena itu Di dalam momentum International Women Day Sekali lagi Mari kita bersama-sama Memwujudkan keadilan dan kestaraan gender Dan menghentikan berbagai persekusi Dan juga kekerasan terhadap perempuan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perempuan sesungguhnya adalah sosok yang berdeka Tangguh dan penuh warna Namun terkadang Ada tangan-tangan liar yang atas nama kuasa Mengambil senyum mereka Merenggut hak-hak mereka Hingga kini masih terjadi diskriminasi Beban ganda Stigma negatif yang dialami oleh banyak perempuan Kini saatnya bagi perempuan Untuk bangkit Untuk bergerak dan bersuara Atas ketidakadilan yang mereka alami selama ini Saya Nur Hasanah dari Jaringan Radio Komunitas Untuk Demokrasi mengucapkan Selamat Hari Perempuan Sedunia 2021 Choose to Challenge Mari memilih untuk melawan segala tindak ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih